Pemisah kembali kita lanjutkan dialog, kita sudah sampai di segmen terakhir. Nah Pak Edy, berbicara mengenai investasi di dalam negeri, bagaimana kemudian upaya pemerintah paling tidak untuk menumbuhkan semangat investasi di kalangan UMKM ini Pak, supaya kemudian mereka juga bisa ikut campur dalam pertumbuhan ekonomi. Oh iya, belakangnya ini kalau diperhatikan, kita banyak memberikan super mudah untuk IKM maupun UKM, atau untuk berindustri ya, baik dia sebagai langsung maupun dia sebagai outsource, bukan outsource, pensuplai bahan baku, pensuplai komponen, itu banyak super mudah itu, baik untuk pengadaan dalam negeri, semuanya untuk UKM, banyak sekali yang kita lakukan, tadi termasuk cadangan investasi untuk UKM, investasi harus bermitra dengan UKM, itu banyak kita taruh di Perpres 44, ya kan. Nah sekarang untuk bagaimana menyemangatnya mereka, ya, permasalahan mereka yang harus kita ambil. Apa permasalahan real mereka harus kita selesaikan, kita punya poja 4, kita punya poja 2, poja 4 itu menyelesaikan kasus, poja 2 itu adalah menguji sinkronisasi antara satu peraturan dengan peraturan yang lebih tinggi, itu kita bekerja, rata-rata per bulan itu 70-an kasus ya, yang kita selesaikan sebagian besar memang UKM. Nah, saya mintalah semua komponen kita ini bahwa, kan kita disebutkan oleh lembaga yang tersana, tahun 2035 kita akan menjadi negara nomor 4 terkaya di dunia loh. Jangan lagi kita jualan barang, maksudnya bukan barang Tuhan ya, sumber daya alamnya dikasih Tuhan kita jual gitu kan. Nah, ini artinya saya sangat percaya bahwa bangsa ini mempunyai potensi yang besar ya, untuk kemajuannya. Ya, kalau saya katakan sebagai saya, sebagai birokrat, Anda, sebagai media, kawan-kawan lain sebagai musaha, kan kita ingat, kita ini pandu ibuku loh. Kalau lagu Indonesia Raya tuh, kita berdiri menjadi pandu ibu Hurtiwi. Bangunlah jiwanya, bangunlah bangsanya. Nah, itu kan artinya karakter bangsa ini memang kotong roh yang bekerja bersama, sama-sama bekerja. Kalau memang satu-satu, nggak mungkin kalau hanya pemerintah. Pak Edi tadi sempat menyinggung mengenai kemajuan teknologi informasi yang harus kita manfaatkan, Pak. Nah, ini bagaimana kemudian kita manfaatkan teknologi informasi kalau kita bicara mengenai penyedahanan aturan. Apa yang kemudian rencana pemerintah ke depannya, Pak Edi? Itu tadi saya bilang, kita membangun online single submission. Beda ya, hanya kalau ada misalnya Menpan sama DKI akan bikin gedung pelayanan bulik. Kita adalah online single submission untuk semua perizinan berusaha dalam satu. Jadi kita sudah mengasukkan ke dalam digital ekonomi. Kita kan sudah mengeluarkan dalam paket 14 itu adalah menurut e-commerce. E-commerce itu bagian dari digital ekonomi. Ada e-finance, e-assuransi, ada logistik. Saya kebetulan ketua logistik. Nah, kita semuanya mau elektronik. Sudah jalan-jalan. Sekarang okelah, sejarah sekarang main gajet, main apa namanya itu, komputer. Nanti ke depan mungkin kita akan pakai fingerprint teknologi. Tidak perlu lagi gadget pakai fingerprint. Kapan, Pak, mulai berlaku ini kira-kira? Nah, kita kan sekarang tadi saya rapat ya, artinya untuk memwujudkan elektronik ya. Artinya, bagaimana membangun desa, kota, dan pasar global secara elektronik. ICT. Supaya produk-produk desa itu ke pasar global, artinya melalui pemasaran elektronik. Ini yang kita bangun. Nah, ini sudah berjalan. Maksudnya, kita ada sinergi BUMN untuk UKM. Sudah berjalan. Tapi kan tidak cukup hanya sekian. Kita harus melakukan ya, apa namanya, quantum leap lah. Lompatan yang besar. Nah, ini kita harapkan anak-anak muda yang melakukan startup, yang melakukan suatu kegiatan wira usaha, ini adalah kesempatan, peluang. Pemerintah pelayan, ya Anda tuan. Oke, baik Pak Edi. Kalau Anda kaya, pajak naik, gaji saya naik. Oke, semua diuntungan. Baik. Pak Edi, terima kasih telah berhubung sama kami. Selamat malam. Terima kasih banyak ya. Pusatnya sampai di sini ke besarnya kita dalam Mata Ekonomi. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran ke email kami di redaksi atasat.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, Youtube, dan juga Instagram. Saya Kevin Negan, melalui rekan Elisa Hasan. Udah diri, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!